Pemirsa pulau pendemo di Kabupaten Sumedap melakukan aksinya di depan kantor Kejaksaan Negeri Sumedap. Mereka menutupkan kejaksaan untuk segera menyelesaikan perkara kasus korupsi yang selama ini menjadi penyakit. Dalam aslinya, para pendemo melakukan doa bersama bahkan melepani tembok kejaksaan dengan keluar. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Aliansi Mahasiswa Sumedap di Kabupaten Sumedap menggelar aksinya di depan kantor Kejaksaan Negeri Setempat yang selama ini dilai mengabaikan kasus korupsi. Baiklah selama berjam-jam pihak Kejaksaan tidak mau menemui aksi para pendemo. Agus Wahyudi Korlap Aksi mengaku sangat kecewa sebab selama berjam-jam pihak Kejaksaan tidak mau menemui para pendemo. Pihaknya menginginkan adanya ketegasan dari pihak Kejaksaan untuk menangani kasus korupsi yang selama ini menjadi penyakit di Kabupaten Sumedap. Baiklah, dalam kasus Raskin ada indikasi keterlibatan pihak aparat kepolisian. Dalam mengangkat bagaimana kejaksaan, abaikan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Sumedap, ini membuat kita kecewa karena apa? Dengan beberapa kasus yang terjadi, ada kasus Raskin dan PT WUS yang sudah merajalela dan di dalamnya ada para penggawa-penggawa yang memiliki modal sangat besar, tidak bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, kami di sini dari jam 9 lewat 20, kita dari situ sampai sekarang kita memiliki kecewaan, pulang dengan rasa kecewa dengan tidak bisa ditemui oleh Kejari. Kita sudah meminta dengan baik-baik sehingga kita melakukan doa bersama, ritual bersama agar kejari ini tegar terhadap suap dan lain sebagainya. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Sumedap berdali, pihaknya telah melakukan upaya penanganan kasus korupsi secara profesional dan perlu kehati-hatian menangani kasus tersebut. Bahkan pihaknya sudah mendapatkan dua data sebagai bukti dan pihaknya sudah mengirim ke BBK untuk menghitung kerugian negara dalam kasus yang melibatkan PT WUS. Bahwa perkara WUS itu kami sudah bekerja secara maksimal. Tapi mas-mas-mas mau tahu bahwa kita bekerja secara profesional dan perlu kehati-hatian. Kami setelah melakukan klarifikasi dengan data-data yang kita peroleh, kita sudah mempunyai dua alat bukti cukup, bahkan lebih dari dua alat bukti cukup. Bahwa kami setelah melakukan cross-check antara barang bukti yang satu dengan yang lain, kita sudah mengirim ke BBK untuk menghitung kerugian negara. Kamu jangan bicara itu, kita bisa fokus dulu. Sebelum membubarkan aksinya, puluhan pendemo melakukan penghormatan kepada bendera merah putih dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Bahkan melempari tembok kejaksaan Sumenap dengan telur. Para pendemo berjanji akan terus mengawal kasus korupsi yang selama ini menjadi penyakit di Kabupaten Sumenap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.